Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk penggunaan scanner yaitu dengan tipe G-scan2 pada kendaraan Toyota Avanza tahun 2010. Baik, yang pertama tadi setelah konektornya sudah dipasang, ini kan otomatis sudah menyala, kita on-kan. Nah, ada pada layar ada beberapa item yang tertera. Yang pertama yang kita lakukan, kita pencet untuk yang gambar pencarian. Kita bisa langsung ke on region atau ke Asia. Nah, itu sesuai dengan kondisi kendaraan yaitu Toyota, kita pencet Toyota. Dan pilih yaitu yang manual selection, ya. Kita klik, baru kita OK. Nah, selanjutnya ada internasional sama Japan Domestic, kita pencet yang internasional, ya. Oke, terus ada keterangan 16-pin dan 17-pin. Kita pilih yang 16-pin konektornya. Oke, selanjutnya setelah muncul layarnya, ada powertrain, sasis, body, customers. Kita pencet pada powertrain-nya. Oke, setelah powertrain, di sini muncul ada TCCS, kita klik yang TCCS engine atau AT. Pencet, kita tunggu. Terus OK. Nah, setelah muncul di layar itu ada TTCS analisis, ada data analisis. Nah, kita untuk mengetahui terdapat trouble atau tidak, maka kita pencet TTCS analisis. Nah, ini kita lihat tidak ada nol data atau tidak ada trouble-nya atau trouble shopping-nya. Setelah itu kita kembali. Nah, untuk mengetahui data analisis, kita bisa pencet data analisis. Kita tunggu. Nah, muncul untuk data analisis untuk all time-nya. Di sini bisa kita lihat, untuk water temperaturnya itu 83 derajat. Ada intake manifold-nya atau ini intake manifold absolute pressure-nya ada 40 kPa dan lain-lainnya di sini semua muncul. Nah, kita lihat untuk yang RPM ini. Sobat saya gas, sinjak gas. Ini ada 897. Kita gas, pelan. Nah, ini naik menjadi 1.600. Jelas ya? Oke, untuk pengelunaannya cukup sekian. Kalau sudah, ini nanti pack semuanya. Atau ada lambang rumah, itu langsung bisa keluar secara otomatis untuk ke depan. posisi depannya. Nah, ini demikian untuk penggunaan scanner tipe G-scan 2 pada kendaraan Toyota Avanza tahun 2010. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.